Halo kakak, selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh, tengah subuh, dan lain-lain sebagainya Selamat kembali bergabung di channel Singariba Tapi sebelumnya tak bosan-bosannya saya beritahukan kepada teman-teman yang belum subscribe Agar bergabung dan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng Dan jangan lupa ditonton sampai habis Dan jangan di skip ya guys Karena channel ini harus memenuhi syarat Seribu subscriber Seribu subscriber Dan dapat ribu jam waktu tonton atau waktu daya Agar agen populasi yang rumba ini bisa dimonetisasi Ayo, yang belum subscribe silahkan di subscribe Ya guys Lanjut, mungkin kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film Yang sangat seru karena film ini menampilkan adegan-adegan pertarungan ala ninja Dan inilah dia Film yang sangat seru dan beradegan ninja ini Berjudul Mortal Kombat Yang mana serial film terbaru ini dirilis pada tahun 2021 Atau pada saat tahun sekarang Singariba lagi mengupload video ini Film ini juga menjadi film yang terbaik karena mendapat rating yang sangat tinggi Langsung saja Diawali di tengah hutan di kediamnya Hanso Asashi di Jepang Ini dia orangnya Di sini Hanso bersama anak pertamanya lagi mengangkat air Untuk membantu istrinya menyirami sayuran yang mereka tanamin Seketika itu juga istrinya pun meminta agar diambilnya dua ember air lagi Dan pada saat itu juga terdengar suara bayi anaknya Hanso yang menangis di dalam rumah Dan anak pertamanya Hanso pun pergi untuk menenangkan si adiknya yang baik Dan Hanso pun pergi mengambil air Namun tak selang beberapa lama Sub Zero ini dia orangnya Yang datang dengan membawa beberapa anak buah Untuk menghabisi kelendan garis keturunannya Hanso Namun istri Hanso berhasil menyembunyikan si bayi tersebut Sehingga tidak ketahuan oleh Sub Zero Tiba-tiba Hanso pun mendengar suara pertarungan Dan ia pun cepat-cepat berlari Namun naasnya sesampanya di atas anak buah bersama istri dan anak pertamanya Telah tewas dibunuh oleh Sub Zero pengendali es Karena emosi maka dibunuhlah semua anak buahnya Sub Zero Dan pertarungan sengit ala ninja pun terjadi Kini Sub Zero dan Hanso berhadapan satu lawan satu Namun di akhir pertarungan tersebut Hanso lah yang harus tewas di tangan Sub Zero Dan Sub Zero pun sangat bangga Kalau kelendan garis keturunannya Hanso Benar-benar telah musnah dari muka bumi ini Namun seketika itu juga Dewa petir bernama Raiden pun datang Untuk mengambil bayinya Hanso yang disembunyikannya tadi Dan bayi inilah yang akan menjadi garis keturunannya Hanso Satu-satunya dalam pembalasan nanti Setelah kejadian tersebut kita bergeser berabad-abad kemudian Pada saman modern sekarang ini yang mana kita diperlihatkan ini dia Cole Young bersama istri dan putrinya Yang mana Cole ini lagi mempersiapkan dirinya untuk bertarung mendapatkan uang Namun di pertarungan MMA tersebut Cole harus menerima kekalahan yang telak dari lawannya Sehabis pertandingan tersebut Cole bersama istri dan anaknya pergi ke restoran untuk makan di sana Namun tak lama kemudian salju pun turun seketika dan membuat orang-orang merasa kebingungan Karena di bulan Juli tidak ada musim salju Dan ternyata semua itu karena perbuatan si Sub Zero pengendali es Tak lama kemudian hujan es pun memporak-porandakan restoran tersebut Namun nasib beruntung berpihak pada Cole bersama istri dan anaknya Karena Jax ini dia orangnya membawa lari mereka menggunakan mobil Dalam perjalanan Cole sangat terheran Karena ia melihat tanda naganya Jax sama persis dengan tanda naganya si dia Namun Jax mengatakan kepada Cole kalau tanda tersebut adalah orang pilihan untuk bertarung Tak lama kemudian Sub Zero pun mengadang mereka Dan Jax mengorbankan dirinya bertarung Sampai kedua tangannya hancur karena perbuatan Sub Zero Setelah mengantarkan istri dan anaknya Cole pun pergi menemui Sonya di alamat yang sudah diberitahukan oleh Jax sebelumnya Setelah sesampainya Cole dan menemui Sonya di sini Kita diperlihatkan seseorang yang bernama Kano Yang lagi terikat dan meskipun dia mempunyai tanda naga Tetapi si Kano ini adalah seorang pengkhianat Tak lama kemudian Chang Sung Ini dia orangnya penguasa dunia kegelapan Mengirim monster reptil untuk menghabisi mereka saat itu juga Dan saat itu juga Kano pun lepas dari ikatannya Dan pertarungan seni pun terjadi Dan dimenangkan oleh Kano, Sonya, dan Shik Singkat cerita mereka bertiga pun berangkat pergi untuk mencari Kui Raiden untuk melakukan pelatihan Tersesat di tengah gurun Dan akhirnya Liu Kang ini dia orangnya Menemui dan membawa mereka ke kuil suci Raiden Sesampainya mereka di sana Dan menemui Dewa Petir Raiden Singkat cerita hari-harinya mereka dihabiskan Untuk melakukan pelatihan Untuk menemukan arcana mereka Jadi di sini Saya sedikit menjelaskan bahwa Semua penjuang pilihan yang bertanda naga Akan berlatih bertarung untuk menemukan arcananya Yang mana arcana ala kekuatan supir yang akan melekat pada diri seseorang Jika ia terus berlatih Dan di sini kita melihat kalau Jack juga berada di sana Yang mana tangannya sudah digantikan dengan tangan robot Hingga pada suatu hari Sang Sung membawa rombongannya Untuk menghabisi mereka Yang bertanda naga Namun si Dewa Petir menghalangi mereka Dan memberi berisai listrik petir di kuil tersebut Sehingga para penjahat tersebut Tidak bisa memasukinya Dan harus kembali ke alamnya Dengan tangan kosong Hari-hari mereka dihabiskan untuk latihan Antara Cole, Kano, Liu Kang, dan Kung Lao Dan di sini Sonia tidak diperbolehkan untuk berlatih Karena dia tidak memiliki tanda naga Hingga pada suatu hari Cole bertanya kepada Dewa Petir Kenapa dia harus memiliki tanda tersebut Dan Dewa Petir pun mengatakan Kalau tanda tersebut berasal dari garis keturunan Namun Cole membantah dia berasal dari seorang anak yatim piatu Tapi Dewa Petir mengatakan Kalau tanda naga yang tersebut berasal dari Garis keturunan nenek moyangnya Yang dijuluki sebagai ninja terhebat Yang pernah ada di muka bumi yaitu Hanzo Asasi Setelah Hanzo meninggal Dia pun pergi ke neraka terdalam Untuk mencari pembalasan Dendam tanpa henti Karena berabad-abad yang lalu Tersisa satu putranya Hanzo Yang mana putra Hanzo tersebutlah Mempunyai keturunan Sampai di Cole sekarang ini Setelah itu Cole pun pergi Menjenguk keluarganya Melewati portal Dewa Petir Namun disini Sialnya pengkhianat Kano ini Tergiur akan iming-iming uang Yang akan diberikan oleh kabar Jika dia mengurusaki perisai Dewa Petir Dan atas kesenangan tersebut itulah Dirusakilah perisai Dewa Petir tersebut Sehingga semua prajurit Sangsung Dapat memasuki kuil tersebut Dan memburu semua para penjual Disini saya sedikit menjelaskan Kalau Sangsung Sejak dahulu kala sampai Saman Hanzo Asasi Sudah mengklaim sembilan Kemenangan berturut-turut Dan terakhir inilah menjadi Turnamen yang ke-10 Dan jika turnamen terakhir ini Dimenangkan oleh Sangsung Maka dunia dan seluruh umat manusia Akan jatuh di tangan mereka Kini kita berpindah di kol Dan tiba-tiba Ada seekor raksasa Dikirim dari dunia kegelapan Untuk menghabisi kol bersama keluarganya Saat dalam pertarungan Dan tiba-tiba Arcanang kekuatan supernya kol pun muncul Dan seketika itu juga Ia langsung menghabisi Raksasa jelek tersebut Dan di kuil juga terjadi Pertarungan yang sangat sengih Singkat cerita Setelah Kung Lao membunuh manusia Kelalawan Nitara Dan tak lama kemudian Kung Lao dibunuh oleh Sangsung yang mana jiwanya Disedot Setelah itu Dewa Petir membawa mereka semua Ke suatu tempat Untuk membahas serangan mereka Kepada musuh-musuh mereka Liu Kang dan Kol ditugaskan Melawan Kabal dan Milena Sonia melawan Kano dan Jax Melawan Reiko Dan semua pertarungan tersebut Berhasil dimenangkan oleh Kol dan kawan-kawannya Dan disini kita juga bisa melihat Kalau si Sonia berhasil mendapatkan Tanda naganya Kano yang berpindah Ketubuhnya Singkat cerita Sub-Zero berhasil membawa Istri dan anaknya Kol Namun dengan penuh perjuangan Kol berhasil mengikuti Sub-Zero Ke portal lain Namun tak lama kemudian Hansu Hasashi pun Muncul Dan duel pertarungan Ninja sengit Antara Hansu dan Kol Melawan Sub-Zero pun Terjadi Namun Di akhir itu Semua Sub-Zero Berhasil dewas Di tangan Hansu Hasashi Dan setelah itu Hansu berpesan kepada Kol Agar tetap menjaga Garis keturunannya Dan disini kita juga melihat Istri dan anaknya Kol Berhasil selamat Dari tragedi Ancaman tersebut Dan kemenangan terbesar itu pun Berpihak kepada Dewa Petir bersama Para pejuang-pejuang Garis keturunannya Hansu Hasashi Dan itulah keseluruhan Dari rangkuman film Mortal Kombat ini Yang mengenal Ninja kan Dan jika film ini menarik Silahkan teman-teman Komen sebaik-baiknya Di kolom komentar Dan salam pengenggur